Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, saya kali ini akan memahancarai secara video conference Menteri Agama Fahru Razi. Saya akan menanyakan beberapa isu yang sangat aktual, seperti bagaimana surat edaran Menteri Agama terkait dengan beribadah di rumah, khususnya di bulan Ramadan dan Lebaran nanti. Tapi yang juga tidak kalah penting, saya akan tanyakan kaitannya dengan ibadah haji. Banyak sekali rumor beredar bahwa jamaah khawatir nanti dananya mau dipakai untuk penanganan COVID-19. Benarkah itu? Saya akan tanya semua secara terbuka pada Menteri Agama Fahru Razi. Karena itu ikuti perbincangan saya dengan Fahru Razi berikut ini. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sangat sibuk ini ya. Apalagi menjelang Ramadan, seperti sekarang, waduh, dalam situasi pandemi sekarang ini. Bagaimana nih kesibukannya nih Pak Menteri? Ya, pasti sibuk-sibuk kami lebih sibuk lagi Metro TV lah. Sama-sama lah kita. Sama-sama. Bagaimana menangani supaya betul-betul bisa kita atasi dengan baik. Kemudian kompak lah kita. Ada kebijakan pemerintah, sejalan dengan kebijakan MUI, organisasi-organisasi. Kemudian teman-teman media juga membantu mempublikasikannya. Alhamdulillah, terima kasih. Timurnya bagus lah. Ya, nah ini kan Pak Menteri Agama ini kan menjadi salah satu ujung tombak juga nih. Karena salah satu yang disarankan adalah beri ibadah di rumah. Beri ibadah di rumah. Nah, sekarang ini bulan Ramadan, kebiasaan masyarakat Indonesia adalah sholat tarawih di masjid, tadarus di masjid, banyak sekali aktivitas di masjid. Kemudian nanti idul fitri juga di masjid dan juga di lapangan. Nah, menghadapi situasi yang sangat berbeda ini, bagaimana Pak Menteri? Ya, memang saat itu paling utama menghimbau ya, menghimbau, memberikan pengertian. Kan saya kira kita semua tombak lah. Dan semua agama, apalagi Islam mengajarkan untuk menggunakan akal sehat ya. Dalam Islam, dalam agama, dalam Quran banyak sekali yang perintah Allah untuk kita berpikir, menggunakan akal sehat. Saya selalu kutip salah satunya ya, saya lupa surat apa itu ya. Ada dalam surat itu, Allah mengingatkan bahwa pada saat sebagian orang tidak mempercayai, pada saat beliau mengutus Rasulullah Muhammad SAW, Allah mengingatkan, Tata fakta, katanya. Gunakan akal sehatmu, berpikirlah, katanya. Satu, Muhammad itu orang baik. Kedua, pesan yang dibawanya adalah pesan-pesan baik. Kemudian ketiga, dia tidak meminta upah. Cobalah, gunakan akal sehatmu, berpikirlah. Tata fakta, Allah. Artinya Allah itu selalu meminta kita coba berpikir. Dalam kaitan ini juga saya mengajak kita berpikirlah. Mana mudarat dengan manfaatnya banyak mana. Kalau dalam situasi sekarang, jelas mudaratnya jauh lebih banyak. Bagi contoh, kalau kita berjemaah, apalagi sekarang kan ada banyak diinformasikan bahwa juga banyak orang yang tidak punya gejala. Jadi seolah-olah semua orang sehat. Padahal dia membawa virus. Manakadah saat kita sholat berjemaah, sama-sama. Kita pulang, tau-tau sudah membawa virus itu ke rumah. Dintelularkan pada anak-anak kita. Atau kita sendiri tertular dan sebagainya. Ya, memang kemudian tidak gampang. Karena selalu saja ada yang merasa, wah, kita kan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu saja kok ditakuti. Ya, saya suka bilang, kalau di Saudi Arabia kurang apa dekatnya ke Tuhan. Negara-negara Arab kurang dekat apanya ke Tuhan. Emirat Arab kurang dekatnya apa ke Tuhan. Dan mereka lebih menguasai, mungkin mohon maaf ya, dalil-dalil agama dengan baik. Tapi buktinya kan majidil haram, klus. Hanya boleh pengurus jemaah musjid saja yang boleh sholat. Dalam itu pun, ya, tidak jemaah sepanyak begitu. Masjid napawi juga begitu. Jadi, kalau ada dalil-dalil agama kita bawa, ya, kita pegang saja lah. Tuhan kan suruh kita menggunakan akal sehat. Akal sehat kita yang mengatakan begitu. Mudaratnya banyak, janganlah. Nah, dalam situasi seperti ini kan, peran tokoh-tokoh lokal, pemimpin-pemimpin Dewan Kemakmuran Masjid, ini menjadi sangat penting. Termasuk juga pertempat peribadatan yang lain. Nah, sejauh ini koordinasi dengan mereka bagaimana? Nah, keuntungan Kementian Agama ini kan kami punya pasukan yang luar biasa besarnya, ya. Kekuatannya itu hampir 2 per 3 kekuatan TNI lah, gitu. Sampai ujung tombak ke penyuluh-penyuluh agama itu. Semua kita kerahkan, semua. Coba tolong, ya. Kalau Kementian Agama kan pendekatannya pendekatan ya agama dan pendekatan akal sehat tadi lah, ya. Coba aja lah semua pengurus-pengurus masjid yang masih belum yakin, coba bujuk, sampaikan, begitu ya. Kemudian juga, ya, kanwil-kanwil turun tangan langsung, KUA-KUA turun tangan, penyuluh-penyuluh-penyuluh aja kan kita punya lebih dari 50 ribu. Kita manfaatkan maksimal lah. Mudah-mudahan dengan itu bisa lebih baik. Apalagi semua juga sama-sama kompak, kan. Aparat keamanan juga kompak, turun. Kalau ada yang masjid yang masih tetap melakukan jemaah, ya kami datang, aparat kami datang, aparat keamanan pun datang. Ya, untuk memujuk. Udah lah, bubar lah, gitu ya. Jadi kalau kita bilang ini pendekatan kepada Bapak Tuhan kok takut? Ya, bukan takut. Tuhan menurut kita gunakan akal sehat, kok. Mudah-mudahan yang mana lebih banyak, gitu ya. Dan pengalaman sudah banyak terbukti, kan. Yang bandel-bandel, yang kan tau-tau kena setian banyak, gitu ya. Masuk agama-agama lain juga begitu, gitu. Jadi kita bujuklah. Ada yang di Deja, ada yang istimewa lama di Goa. Iya, betul. Banyak kita contoh-contohkan seperti itu. Nah, sekarang kan istilahnya di situ ada beberapa. Tadi Pak Menteri sebut ada beberapa yang tidak patuh, gitu lah. Kita katakan. Kamu lihat, misalnya di Bengkulu ada yang membolehkan sholat terawai bersama. Di Aceh juga ada yang sedang mempersiapkan insya Allah untuk nanti malam tarawai bersama. Sholat-sholat Fitri, ya. Nah, termasuk sholat Idul Fitri nanti. Nah, terhadap mereka-mereka ini. Iya. Kalau Idul Fitri, umpung masih jauh, kita adakan pendekatan lebih intensif lah, ya. Tadi saya katakan itu bahwa kadang-kadang kan mereka mengatakan gini, Pak, di tempat kami belum ada yang terkena kok, gitu ya. Ya, ya. Jadi nggak usah takut, ya. Saya bilang, ya. Dari itu nggak bisa kita gunakan. Apalagi, saya katakan dari pemberitahuan dari WHO misalnya mengatakan sekarang banyak pengidap penyakit itu yang tanpa gejala, gitu ya. Sholat-sholat sehat-sehat saja, gitu ya. Tiba-tiba, tau-tau kita bilang kita belum ada yang kena, tau-tau sekali kena banyak kan bagaimana? Berarti kita kan nggak waspada, gitu. Kita aja berpikir tadilah yang sehat, gitu. Kedua, ya larangan. Kita harapkan ya memang kalau udah makin menjelang Idul Fitri nanti, aparat kangenan lebih intent lah ikut membatasi di lapangan, gitu ya. Dengan cara-cara yang baik, gitu ya. Dan Bapak Presiden juga beringgaris bawahi. Betul-betul ditegakkan dengan baik, tapi dengan cara-cara yang baik pula, gitu ya. Sehingga tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak seharusnya, gitu. Karena sama-sama niatnya baik. Dia mungkin niatnya baik juga, gitu ya. Kita juga niatnya baik. Tapi dalam situasi ini, kalau kita aja, kalau dia yang dia lakukan, lebih banyak mudaratnya lah, gitu. Janganlah, gitu ya. Jadi niat-niat baik saja tidak cukup, gitu ya, Pak Menteri ya. Tidak cukup. Niat baik plus akal sehat. Bersama itu tadi, Bapak Presiden juga ngomong pada akal sehat. Dan mesti ada anun, ada tindakan, tindakan mungkin ada penjagaan cara fisik. Itu misalnya pada saat mudik juga begitu, kan Pak Presiden mengatakan, kita tetap menghimbau sebagian maksimal mungkin, ya. Tapi kan kalau kita sekedar menghimbau aja, nanti orang-orang tertentu pulang, tetap aja dia mungkin pulang yang nggak banyak, tapi membawa virus yang banyak ke kampung. Udahlah, jadi himbauan tetap jalan, kita larang juga, pelarangan juga kita adakan. Jadi oleh saya itu, Presiden sepakat mulai tanggal 24 ini, kan, kita dikeluarkan larangan, boleh tidak boleh mudik. Jadi artinya, mungkin saya kira ada tindakan untuk melarang itu, mungkin di mencegah itu, mungkin di terminal-terminal, istanjuan kereta api, gitu ya, untuk mencegah mereka mudik. Tapi Bapak Presiden menggarisbawahi juga, tol jangan sampai tutup, tol tetap buka. Kenapa? Kalau tol sampai ditutup, nanti logistik terambat, gitu ya. Malah kemungkinan masalah-masalah lain. Tapi senanglah kami media jangan sangat banyak membantu, menyebarluaskan himbauan-himbauan. Nah, terima kasih Pak Menteri. Pak Menteri juga kan, beberapa program misalnya kayak, ya buka puasa bersama, dan seterusnya. Pasti akan sulit dilakukan. Lalu kemudian Tadarus bersama di masjid, dan seterusnya. Hikmah apa sih, Pak Menteri Agama? Dari kondisi seperti ini, masyarakat atau umat beragama di Indonesia beribadah, di rumah itu hikmah paling besar apa yang menurut Pak Menteri bisa diketik dari warga kita ini? Ya, kemarin saya akan tampil juga di acara Islam itu indah ya, bersama Ustaz itu ya. Kami juga sependapatkan Ustaz Maulana ya. Kami sependapat bahwa, satu banyak sekali ya, misalnya sholat terawih, akhirnya kan selama ini kita berpikirnya jadi makmum saja, apalagi misalnya saya, kepala rumah tangga kan, berpikirnya jadi makmum saja di masjid. Nah, sekarang saya harus berpikir bahwa saya kan jadi imam, saya mesti kembali mengukap kembali hafalan-hafalan, nuwayat, surat-surat yang saya mesti baca hari ini, mungkin besok jangan sama dengan hari ini, begitu ya. Kemudian juga, ya begitu juga, bukan mungkin misalnya, anak saya yang salah satu anak, misalnya ke bulan datang, oke gantian, kamu imam. Jadi kalau kita udah lama, kita nggak berpikir jadi imam, nah yang sholat yang agak, rakatnya agak banyak, nah sekali ini kembali kita jadi imam. Kemudian kita menjadi lebih kompat dengan keluarga. Kalau tadinya kan mungkin kita berangkat ke masjid pun beda-beda, mungkin kalau saya dengan cerita saya, kadang-kadang mungkin sama, mungkin kadang-kadang di antepat buangnya janti nyusul, gitu ya. Tapi sekarang kita kumpul bersama, sama, mungkin ada nasihat-nasihat bisa yang disampaikan, kalau tadinya kita terima dari ustad-ustad di masjid, mungkin ya bagus lah, tapi mungkin belum tentu applicable untuk rumah tangga kita, gitu ya. Tapi pada saat kita di rumah tangga kita, mungkin kita nasihat-nasihat ramahnya, lebih applicable untuk rumah tangga kita, begitu ya. Saya kira manfaatnya adalah tetap ada cukup banyak. Nah, kalau terkait nih, beberapa ormas Islam, paling tidak misalnya ketua BPNU sudah menghimbau juga, untuk kali ini supaya segera mengeluarkan zakat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah. Karena ini akan bisa sangat berguna, membantu saudara-saudara kita. Nah, Pak Menteri sendiri, edarannya bagaimana terkait dengan... Udah, udah kami sudah menghimbau, udah agak lama itu ya. Jadi kami katakan, misalnya satu yang lalu, pada saat masih jauh Ramadan, kami katakan, mengeluarkan zakat, tidak usah nunggu Ramadan. Karena kan kita tahu bahwa, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahlanya berlipat ganda. Sehingga setiap kali orang zakat pun nunggu Ramadan, misalnya sudah sampai gitu ya, tapi udahlah, tunggu Ramadan lah, sehingga pahlanya berlipat ganda. Kita sarankan, tidak usah, tidak usah tunggu Ramadan. Nah, pada saat kita sudah masuk Ramadan, juga gitu. Orang kan biasanya membayar zakat fitrah itu, menjelang idul fitri. Kita sarankan juga, nggak usah lah nunggu zakat fitrah, sampai nunggu menjelang idul fitri. Karena dalilnya memang ada, tapi tidak terlalu kuat juga. Sebetulnya pada saat Ramadan pun, sudah bisa membayar zakat fitrah gitu ya. Coba kita usahakan jadi percepat, sehingga bisa dimanfaatkan. Kita sama-sama menghimbau gitu lah, untuk supaya juang zakat itu bisa secepatnya dimanfaatkan. Untuk membantu teman-teman yang bermasalah. Kemudian juga kami selalu ngapung, saya juga beberapa kali dalam kata cerama saya, saya sampaikan bahwa, ada hadis Rasulullah bahwa, bukanlah umatku yang tidur dengan perut kenyang, sementara di tetangganya kelaparan. Ini kita juga kita dorong. Coba peduli lah, di tetangga kita mungkin banyak yang, dalam kaitan COVID-19 ini, kehilangan mata penjarian, coba sama-sama kita pikir bagaimana mengatasinya gitu ya. Kita ikut bantu. Dan kelihatannya cukup bagus lah. Saya lihat banyak yang berpartisipasi, khususnya dalam sembatu misalnya. Ya paling nggak manfaatnya mungkin ada tambahan, kalau dulu mungkin kepedulian tetap ada, tapi belum sebarangnya setinggi ini kepeduliannya. Pada saat dihadapkan kepada COVID-19, sepertinya kepeduliannya bertambah meningkat. Alhamdulillah lah kita semua. Lembaga-lembaga zakat sejauh ini sudah ada yang memberikan report gitu, Pak Menteri? Sudah, jalan terus. Malah banyak yang sudah mengeluarkan bantuan-bantuan, misalnya BAS DKI itu sudah memberikan bantuan kepada beberapa potip-potip, beberapa pencerama-pencerama yang dalam tanda petik, pendapatan mengecil begitu ya, karena tidak ada kegiatan-kegiatan. Dan Kementerian Agama juga mendorong, meskipun Kementerian Agama tidak bisa membantu langsung. Kenapa? Tadinya niat kami juga membantu langsung dari pengisian dana, tapi ternyata Menteri Keuangan menilai dana yang paling banyak bisa ditarik untuk kegiatan pembantuan-bantuan sosialnya adalah Kementerian Agama. Sehingga Kementerian Agama ditarik 2,6 triliun. Oleh saat itu, maka kami menjadi banyak. Iya, triliun. Dalam kekaitan membantuan-bantuan sosial kepada yang tadi itu yang butuh bantuan. Sehingga mungkin menurut kami ya, mau diberikannya dari pusat atau mau diberikannya dari Kementerian Agama kan sama saja. Jadi kalau ditarik ke pusat, saya kira BAS DKI bisa lebih menjangkau segala elemen yang membutuhkan. Kalau Kementerian Agama pun lebih banyak kepada yang terkait dengan Kementerian Agama. Nah, jadi kami setuju aja lah. Kalau ditarik ke keuangan 2,6 triliun, ya kami kemudian melakukan donasi-donasi internal aja, berapa dana yang kumpulkan, kita coba untuk membantu yang bisa kita bantu. Nah, sekarang masih terkait dengan COVID-19. Ini kan setelah itu nanti, kalau Idul Fitri kan masih panjang, tadi Pak Menteri Agama akan melakukan sejumlah persuasi. Nah, sekarang ini soal haji ini Pak Menteri Agama. Nah, sepertinya haji tahun ini... Haji ini gini ya, kami sampai sekarang terserang aja, masih menyiapkan ada... Iya, masih menyiapkan tiga alternatif. Alternatif satu, berangkat seperti biasa. Alternatif dua, kemungkinan apakah setengah atau sepertiga kekuatan. Siapa tahu, Sodi mengatakan, boleh, tapi kita juga mau physical distancing di sini gitu ya. Sehingga sepertiga kekuatan saja misalnya. Atau batalkan sama sekali. Kami sudah siapkan tiga-tiga alternatif itu. Tiga-tiga sudah kami siapkan, tapi dengan catatan belum ada dana yang kami keluarkan untuk membayar uang mukanya. Sehingga kalau nanti tiba-tiba dibatalkan pun, insya Allah tidak sedikit pun merugikan jemaah dari aspek keuangan. Nah, kapan itu bisa dinyatakan ada kepastian tentang go atau no go-nya? Nah, kami sudah melalui channel yang kita punya, kita coba melakukan koordinasi informal. Mereka memberikan jawaban meskipun belum formal ya. Insya Allah mereka akan memberikan keputusan akhir bulan April ini. Ya, mudah-mudahan kalau akhir bulan April ini bisa ada kepastian. Tapi itu informal ya. Informal dia bilang mudah-mudahan dalam waktu akhir bulan April akan kita terbitkan kepastian atau go atau no go. Nah, kalau setelah itu kan kita lebih tenang. Kemudian juga kan niat kita juga beberapa dana-dana operasional ya, bukan dana jemaah haji. Nah, bisa kami kosisikan lagi untuk membantu COVID-19. Tapi ini juga menjadi masalah yang lalu. Disangka beberapa orang yang kurang paham, disangka akan kita gunakan dana haji jemaah, bukan. Dana-dana operasional dalam kaitan haji itu. Kalau haji pasti batal, pasti bisa kita manfaatkan untuk membantu COVID-19. Jadi tidak ada sepeserpun dana jemaah ya, bukan. Tidak ada. Jadi dana kementerian agama untuk pengelolaan haji. Betul. Malah kalau sekarang kan kita minta melunasi BP ya. BP kena kawatir kita betul-betul jadi berangkat. Sekarang nggak salah saya sudah sampai 90% melunasi BP. Itu pun, kalau nanti sudah pasti nggak jadi berangkat, kalau dana penelunasannya itu mau diambil kembali, boleh aja. Dana penelunasannya ya, diambil kembali, boleh. Siapa tahu dia membutuhkan dalam situasi begini. Kita buat se-anum mungkin lah, se-relax mungkin, dan betul-betul kita orientasinya kepada kepentingan jemaah. Jadi nggak usah khawatir kalau kita bilang, kalau nggak jadi berangkat, nanti dana itu kita pakai untuk mendukung COVID-19. Itu bukan dana jemaah, tapi dana operasional yang kita siapkan. Oke, baik. Jadi, itu sekali lagi. Dan kalau tidak juga, saya potong juga sedikit. Saya potong sedikit. Sekarang kami, kalau sekarang kan kita agak sudah menawarkan ke banyak tempat, ke provinsi, bisa memakai seramah haji untuk menjadi semacam rumah sakit cadangan lah, dalam kaitan penanganan COVID-19. Dan sudah banyak provinsi yang sudah meminta dan sudah mulai digunakan. Kita lebih tenang lah. Di berapa provinsi, Pak, yang sudah? Mungkin yang saya masih ingat itu Aceh sudah, Setengah sudah. Mungkin sementara ini sudah ada lima. Oh, lima ya? Tapi kita tawarkan kepada semua, silakan saja. Karena kalau di sana kan paling-paling tinggal menambah kualitas kesehatan saja. Yang lain-lainnya kan sudah oke semua. Nah, implikasinya kan berarti masa tunggunya, kalau nanti tahun ini ditunda, berarti semakin menambah. Sudah pernah ada simulasi nggak, Pak Menteri? Berapa lama dulu? Cuman kami bisa menjanjikan saja bahwa urutannya itu tidak akan berubah. Jadi kalau misalnya saya hari perangkat mesin hari ini, saya sebagai calon yang pertama misalnya, nanti kalau jadinya tahun depan, ya tetap calon pertama. Oh, tidak bergeser ya? Itu kita yakinilah, nggak akan berubah. Semangat kita ngawasilah gitu ya. Kalau kita ngeubah-ngeubah ya juga dampaknya kan doa orang banyak kan sama dengan kita menjolimi orang gitu. Betul. Tidak ada hengki-pengki masalah itu gitu ya. Ya, jadi itu berkegas sekali. Nah, artinya berarti penundaan atau perubahan masa tunggu itu sepenuhnya terjadi karena memang kalau ternyata tidak ada pelaksana. Kalau sekarang kan rata-rata tunggu, kita itu di Indonesia itu 19 tahun. Rata-rata ya. Tapi yang paling lama itu Bantaeng, Sulawesi Selatan itu 42 tahun. Ya, luar biasa. Tapi katanya, menurut informasi, saya juga belum komprom, ya. Tapi katanya di Malaysia malah sampai 60 tahun katanya. Sehingga bayi yang lahir sudah langsung didaftarkan untuk haji. Nah, kalau posisi misalnya tahun ini tidak ada yang berangkat haji, itu akan bergeser berapa lama itu? Kalau bergeser lagi lah, kalau tadinya rata-rata 19 tahun ya mungkin naik sedikit lah. 19 komas sekian tahun lah gitu. Dan terbagi kepada sekian banyak provinsi ya, kabupaten, kota. Kita hitungnya kan kabupaten, kota. Oh, ya, ya. Panteng itu kan kabupaten di Anu. Di Sulawesi Selatan. Itu 42 tahun. Ya. Artinya posisi-posisi semacam ini, simulasi semacam ini, juga sudah dilakukan ya oleh Kementerian Agama. Iya, betul. Kita hitung dengan cermat. Dan kita, ya kembali tadi, wajiban kita juga tolong kita memantuan media juga, menenangkan. Ya. Tidak mungkin lah kalau memang itu masih, wabah itu masih berjalan menjadi wabah dunia. Tidak mungkin lah kita berangkat haji, malah kita takutnya menjemput virus lagi. Atau kita mengantar virus ke Saudi Arabia. Ya, ya. Sedang di sini saja kita juga dilarang mengantar virus kepada siapapun. Apalagi kita mengantar ke yang lebih jauh lagi. Nah, kembali ke soal kehusukan ibadah Ramadan kali ini. Apa yang Pak Menteri perlu sekali lagi tekankan kepada publik, khususnya umat Islam, agar bahwa tidak ada yang mengeluh dengan situasi seperti sekarang ini? Apa yang penting untuk disampaikan untuk membukakan semangat bagi seluruh dan teman beragama di Indonesia? Kalau saya ngarisbawahi satu, ibadah puasa harus kita usahakan lakukan sebaik mungkin. Apa puasa itu kan wajib ya. Mohon maaf, lain mungkin tarawih bagaimanapun itu kan sunat ya. Kemudian sholat di masjid kan juga itu sunat ya. Sholat wajibnya, sholatnya wajib, tapi di masjidnya kan sunat gitu ya. Kalau puasa jelas itu wajib. Jadi itu puasa itu wajib. Oleh sebab itu kita usahakan puasa yang wajib ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan karena suasana dalam keadaan COVID-19, kita butuh daya tahan tubuh, maka saya menyarankan. Kalau selama ini, acapkali ada yang kebiasaan, saya dulu biasa juga, sahur itu cukup segelas air putih gitu ya. Atau kadang-kadang cukup dengan satu buah kurma saja. Tapi kali ini mohon berkenan ditinggalkan kebiasaan itu. Tolong makan sahur, kita upayakan makan yang bisa membuat kita menjadi daya tubuh kita tetap buat selama menjalani puasa. Itu paling utama saya ngarisbawahi gitu ya. Supaya jangan sampai kita melaksanakan ibadah, tapi menyebabkan daya tahan tubuh kita menjadi kurang. Dan kemudian kita bisa terhinggap COVID-19 itu. Itu paling saya ngarisbawahi. Kemudian kedua juga kita ngarisbawahi juga. Supaya di dalam Quran kan ada tiga persyaratan yang boleh meninggalkan puasa. Satu dalam perjalanan, kedua sakit. Tapi yang dua hal ini harus kita ganti pada hari berikutnya, pada saat kita sudah selesai dalam situasi itu. Yang ketiga adalah kalau yang memang tidak mampu kena renta dan sebagainya. Nah itu memang harus membayar fit ya. Jadi kalau memang ada merasa sakit, kurang fit untuk menghadapi puasa dikaitkan dengan COVID-19, ya nggak usah puasa, tapi kemudian ganti pada saat berikutnya. Tuhan memberikan banyak kemudahan kok bagaimana kita bisa melaksanakan puasa itu dengan enteng, tidak menjadi beban, terutama dalam kaitan COVID-19 ini. Jadi manfaatkan kemudahan, tidak memudah-mudahkan, tetapi kemudahan bisa dimanfaatkan. Baik, terima kasih sekali Pak Fahru Razi, Pak Menteri Agama. Ini kesempatan kedua saya mau wawancarai Pak Fahru Razi, tetapi berbeda cara. Yang pertama bertatap muka langsung, tetapi sekarang mau wawancarai secara virtual, tetapi yang penting adalah substansi dari apa yang kita bicarakan, mudah-mudahan bisa diserap secara baik oleh para pemirsa, sobat medkom yang menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Metod TV yang sangat membantu kita, membantu dalam menyebar-keluaskan apa yang tadi penggunaan akal sehat dan larangan-larangan yang terbikirkan pemerintah, semuanya sehingga rakyat paham tentang apa situasi yang berlaku. Terima kasih banyak juga Metod TV. Baik, terima kasih Pak Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Medkom, jangan lupa selalu like, komen, share, subscribe video-video kami, baik di Youtube Medkom ID, Facebook Medkom ID, atau juga di website medkom.id. Nah, selalu agar Anda mendapatkan notifikasi yang terbaik dari kami, dan jangan lupa jaga jarak, beribadalah di rumah, stay at home, bekerja dari rumah, cuci tangan, jangan sentuh muka, dan senantiasa beribadah dengan cara khusyuk di rumah selama romabang ini. Saya Abdul Kuhar Mohon pamit, sampai jumpa.